Intro Alhamdulillah sudah 3 kali hipna saya membela Indonesia di kejuaraan Asia Menurut saya meskipun 2016 kita mendapatkan emas Dari 2018 mendapatkan perumbu di Porda Tapi kebanggaan tersendiri membawa Kota Sukabumi mendapatkan medali pada saat ini Jujudkan kita bisa beraih cita-cita Besanglah wujudkan harapan jika bisa Pace Saya pertama kali bermain floorball tahun 2014 sampai sekarang Dan Alhamdulillah sudah 3 kali hipna saya membela Indonesia di kejuaraan Asia Polorball itu sebetulnya mirip-mirip dengan olahraga ice hockey Ice hockey sangat mirip dengan olahraga ice hockey Tetapi ice hockey kan bermain di es kemudian floorball Biasa mainnya di lantai Terus mirip banget aturan-aturan dan lain-lainnya seperti olahraga ice hockey Kemudian alatnya mungkin ini bolanya seperti ini Berbeda dengan ice hockey atau hockey Ini dari plastik ringan Kemudian sticknya ini dari fiber Bisa dimainkan di mana saja sebetulnya Yang penting permukaannya datar 6 orang dengan goli Satu tim Satu babak biasanya diadakan 20 kali 3 floorball itu Saya memilih olahraga ini Awal mulanya saya tidak tertarik sebetulnya Karena tidak terkenal juga olahraganya Terus kemudian kesini-kesini Banyak yang bermain floorball Terus kemudian saya lihat Saingannya pun tidak terlalu banyak Seperti olahraga-olahraga yang lain Dengan tidak terlalu banyaknya saingan Saya coba Masuk olahraga floorball Dan alhamdulillah bisa berprestasi di olahraga floorball Nah saya pertama kali itu bermain di kampus waktu itu Nah di kampus bermain di kampus Terus kemudian saya bawa olahraga floorball ke Sukabumi Seiring berjalannya waktu Sudah ada dua tim di Sukabumi Saya tiga kali dari 2014 Membela Indonesia itu di kejuaraan Southeast Asia Kemudian 2017 kejuaraan Asia Peringkat 4 waktu itu Ada 15 negara yang ikut serta Terus yang terakhir Saya ikut di SEA Games yang Filipina kemarin Dapat medali itu timnas pertama saya Juara 3 Southeast Asia Terus Bukan juara sih ya Peringkat 4 Tapi itu waktu itu Asia levelnya Jadi lumayan agak gimana ya Gengsinya tinggi kalau Asia gitu Kalau untuk menjaga kebugaran Saya biasanya ya latihan di rumah Tetap menjaga kondisi Pokoknya satu harinya itu memang harus ada Aktifitas fisik yang dilakukan Seperti sekarang kan lagi pandemi covid Nah Pokoknya sebisa mungkin Kita harus ada aktivitas untuk menjaga Badan kita terus tetap kugas Seperti itu Adik-adik atau rekan-rekan Yang ada di Sukabumi mungkin Masih bertanya-tanya Apa sih itu olahraga floorball Olahraga floorball itu memang Di sini baru ada beberapa Tim yang ada Tapi ketika kalian ingin berprestasi Di cabang olahraga Pilihlah cabang olahraga Yang memang saingannya tidak terlalu banyak Seperti floorball ini Sempul-sepulo Atlet floorball nasional Dari kota Sukabumi Bangga Di Kabisafes 2020 online series Indonesia floorball Luar biasa Pada saat itu Pelatih pertama kali Yang melatih saya Pak Ganjar Sekarang Sebagai kasih didi Sepora Kota Sukabumi Beliau Yang pertama mengajarkan saya bermain Tentu susah ya Pada waktu itu Karena baru pertama kenal Pertama kenal banget Hoki Dan juga di Sukabumi Mungkin Ini yang pertama kali Jadi Begitu susahnya Tapi Pak Ganjar itu Mengajarkan Dengan cara yang begitu Mudah Dikemas dengan begitu mudah Sehingga Membuat saya tidak begitu Mudah menyerah Yang paling sulit Menurut saya Teknik dasar passing Dan stop Mengabut itu Karena itu yang pertama Harus dikuasai Jika Teknik itu tidak dapat dikuasai Maka permainan Tidak dapat berjalan dengan baik Perjalanan untuk menuju atlet timnas Saat itu Kurang lebih sekitar 5 tahun Untuk saya Karena Pertama ikut bermain hoki Membela Sukabumi Pada saya ke Kuwarda Setelah itu Saya masuk universitas Di universitas Saya bertemu dengan Pelatih-pelatih hoki terbaik Di situ Saya mulai Dikenjot lagi Bermain hoki Mengikuti kejuaran hoki Di antara universitas Dan Alhamdulillah Pada saat itu Saya Terpilih menjadi Perwakilan Kota Sukabumi Untuk Mewakili Jawa Barat Di PON 2016 2 tahun setelah PON Sebenarnya Di itu saya Sudah Bercita-cita menjadi Pemain timnas Cuman Mungkin dianggap Masih junior Waktu itu Jadi belum ada Kesempatan Nah 2019 Eh 2018 Ada kejurnas Indoor Waktu itu Saya mewakili Jawa Barat Juga Pada saat itu Dilaksanakan di Cimahi Namun sayangnya Jawa Barat Dapat peringkat kedua Tapi Di situ Justru saya mendapat Kesempatan Untuk Dipanggil Seleksi Seleksi Untuk mengikuti Pelatnas Dan saat itu juga Tidak Tidak Langsung Pada tim inti Ada sekitar 32 orang Untuk Mengikuti Pelatnas Dan yang diambil 12 orang Pada saat itu Dan 2019 Setelah Selesai BK PON Jawa Barat Mendapat Dalimas Pada saat itu Nah Dari situ Semakin Besar Kepercayaan Orang Timnas Untuk memainkan Pemain Jawa Barat Enaknya tentunya Menjadi kebanggaan Ya Menjadi kebanggaan Sebagai Warga negara Indonesia Bisa membela Bangsa ini Dengan Melalui Olahraga Lalu Yang tidak enaknya Pada saat itu Ada dualisme Organisasi Sehingga Menyebabkan Tim Hockey Indoor Indonesia Tidak bisa bertanding Di SEA Games Philippines Menurut saya Meskipun 2016 Kita mendapatkan Emas Dari 2018 Mendapatkan Perunggu Di Porda Tapi Kebanggaan Tersendiri Membawa Mata Sukabumi Mendapatkan Medali Pada saat itu Sangat bangga Sekali Kenapa Demikian Karena Apa ya Selain Kebanggaan Sendiri Juga Kebanggaan Untuk Kedua orang tua Untuk daerah Untuk rumah Dan juga Untuk pelatih Saya yang pertama Bapak Bapak Ganjar Dan juga Pengurus Bapak Indra Wiguna Bapak Bapak Acong Itu menjadi Kebanggaan Bagi mereka Katana telah Berhasil Membawa Membawa Anaknya Menjadi Pemain Timnas Ada target Selanjutnya Pemain Timnas Lagi Oke Target saya pribadi Ini 2021 Sigim Nanti di Vietnam Dan juga Medali Emas Jawa Barat Lipuan Papua 2021 Kalau untuk saya Kebetulan Saya tinggal Di daerah Yang tidak Terlalu Begitu Banyak Menurutnya Pak Meskipun Tidak Banyak Orang Tetap Saya Menggunakan Masker Dan juga Jaga jarak Ketika bertemu Dengan orang Seperti itu Banyak lagi Atlet Oki di Kota Sukabumi Terutama Di kalangan pelajar Kenapa demikian? Karena Di kalangan pelajar itu Sangat banyak Kejuaraan-kejuaraan Yang diadakan Baik oleh Universitas Maupun oleh Daerah Dan itu Merupakan Bibit-bibit Yang akan Menunjang Pasitasi selanjutnya Jadi Saya berharap Mungkin ada Kemudahan Dari Pemerintah Kota Sukabumi Dari Dinas-dinas Terkait Supaya Memberikan jalan Untuk Memasyarakatkan Olahraga Hoki Di sekolah-sekolah Seperti itu Saya Muhammad Alpiana Atletasional Hoki Dari Kota Sukabumi Bangga Di Kepisa Fest 2020 Oleh Nah pada tahun 2009 Saya masih ingat Pada saat itu Kita Beruang Untuk menciptakan Sebuah Pencah Hoki Di Kota Sukabumi Mulai dari Pemujian Anak SD SMP Dan pada saat itu Kita menemukan Bibit-bibit Unggul Di bidang Hoki Yang dilatih Dari nol Itu Dari Usia-usia SMA Kalau gak salah Kita mulai 2009 Di saat Kita berjuang Dan berdoa Dengan Dengan Semangat yang tinggi Dan hati yang ikhlas Alhamdulillah 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 Kita bersama-sama Membentuk Hoki ini Tercapai prestasinya itu Tertinggi ya Tertinggi itu yang mungkin Untuk tim Di Korda Tahun 2018 Di Kabupaten Bogor Kita peringkat ketiga Kita akan terus meningkatkan Prestasi ini Tertinggi itu Dan Tiga Pemas Dileranya Peringkat tiga Di Korda Begitu Usa Allah Korda berikutnya Kita akan lebih baik Dari Korda Tiga Dan Prestasi lain Selain itu pun Kami bangga bahwa Di Kota Soekabumi Kita itu sekarang Ada lima atlet Lima atlet Yang memang Sedang pelanda Untuk penjara jawar Di Kewon Kita punya lima atlet Dan Dan juga Ada satu atlet Seagim Berasal dari Kota Soekabumi Dilahirkan di Kota Soekabumi Jadi Mudah-mudahan Harapan saya Pertama Koki di Kota Soekabumi Itu semakin Banyak Yang berlatih Untuk ikut Dan prestasinya Semakin Di Korda Juga Kita Bisa Mengirimkan Atlet-atlet Untuk membela Provinsi Jawa Barat Dengan jumlah yang lebih Banyak lagi Kalau sekarang kan Tahun dulu Tahun 2000 Berapa ya Tahun sebelumnya Hanya Dua orang Sekarang kita bertambah Jadi lima orang Semoga Di pon-pon berikutnya Di sisi berikutnya Atlet Koki Asal Kota Soekabumi Semakin banyak lagi Tidak hanya lima orang Mungkin itu Kita telah berlatih Tapi protokol kesehatan Kita Kita pakai Karena Ya memang Dari Sebelum Dan sesudah Pandemi Duga dari Kaidah olahraga Kalau pengolahraga Ya rentakan tangan Jaga jarak Itu sudah terjadi Sebetulnya Jadi Dan kalau misalnya Dibilang bahwa Corona ini Menyerang Inan kita Setubuh Saya rasa Insya Allah Para atlet kan Dengan menjaga Kesehatan dan kebugarannya Terjauh dari Atau Virus Corona-nya Mental lagi lah Karena mereka pada Kondisi Kebugaran dan kesehatannya Juga Si monitor jaga Kalau harapannya Dananya bertambah Ketipannya juga Nanti akhirnya Ada Masukan dana Karena Karena jangan salah Alhamdulillah Masih terawat Stik Hoki Dari 2009 Sampai sekarang Kita masih Pernihara Dan masih bisa dipakai Masih bisa dipakai ya Tidak bisa Anehnya Ada bantuan Dana dari Pemerintah lebih besar Ya otomatis Selain mungkin Nanti ada Sekretariat Mungkin nanti Mungkin Kita tidak tahu Besok-besok Apakah Kota Sekolomi Juga bisa Menciptakan Kelaburan Indoor Atau outdoor Ya Semoga Kita Pencah Hoki Kota Sekolomi Bangga Ini Kambisan Fest 2020 Online Series Pencah Hoki Kota Sekolomi Sekolomi Berprestasi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!